Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Ustadz nama saya Bu Mariam dari Secang Saya habis sama rombongan dari Donorjo Alhamdulillah kadang sehat semuanya sehat alafiat Begitu juga Ustadz Yang saya tanyakan gini Ustadz Saya kan pengajian sama temen Temen itu ya ngaji Saya juga ngaji sama Ustadz Rahmatullah Padahal Ustadz Rahmatullah sering banget menerangi masalah kubur Dalam kubur Kan saya bilang wah ngeri banget ya Kalau orang kapir masuk apa meninggal Ada tanggap saya meninggal orang kapir Dalam kubur bagaimana itu ya Begitu saya bilang gitu sama temen saya yang sepengajian Ya setemen saya bilang gini Sekarang saya gak ada siksa kubur Kalau siksa kubur itu adanya nanti hari kiamat Bila dibangunkan semuanya Itu baru ada siksa kubur Kalau sekarang belum ada Maksudnya gimana? Kalau? Siksa kubur Ya Kata saya kan sekarang ada siksa kubur Terus kata temen saya Gak ada kalau sekarang siksa kubur Adanya nanti kalau hari kiamat Begitu Ustadz Kata temen saya Jadinya ya layalan Tapi saya Saya ngalah aja Karena saya gak merasa pinter Itu yang satu pertanyaan saya ya Ustadz Minta di turun diluruskan Sekarang saya minta Diteranggai banget Ustadz Kemarin saya terjadi ada masalah saya Masalah sholat Saya sholat mahrib jamaah Terus ada orang masbuk Perempuan Eh takutnya orang baru pulang pada haji Terus dia diliwat di depan saya Ustadz Di depan saya sholat sama temen-temen Kan dia masbuk Setelah sholat Sudah selesai Saya bilangin Bu Lain kali Ibu jangan diulangin Itu orang lagi pada sholat Kok Ibu luat depannya Gak boleh Kan saya bilang gitu Ustadz Kalau saya salah Ustadz ngeluruskan Terus dia bilang gini Udah Bu Terus Saya keluar Udah selesai itu sholat Saya keluar Terus saya dioyak itu Ustadz Sama dia Sama suaminya Keluar Saya kan udah keluar Bu Calahnya sholat begitu Di Mekah juga sholat Orang pada liwat Dinjek-dinjek Sejadanya gak apa-apa Disini kok Ibu marah Bilang gitu Saya bilang gini Bu saya minta maaf Saya bukan marah Karena saya Sedikit tahu Masalah orang sholat Saya bilang gitu Ustadz Saya udah begitu aja Ustadz Saya minta maaf Sebenarnya kalau saya salah Saya diluruskan Karena saya doyak sama suaminya Ya sama dia Orang berdua Padahal dia baru pulang kaji Kadangnya kemarin Itu pertanyaan saya Ustadz Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Jadi seksa kubur itu memang banyak hadis-hadis nabi yang menerangkan Ada seksa kubur itu Nah perkara Ada orang sekarang Tidak percaya Ada yang seksa kubur Tidak usah Yelayalan Terus tunggu Nah baik Ya Nek 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 Kubur Nek 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 Saya Dan kamu Sama-sama Menunggu Menunggu Nah Kamu sudah masuk Kubur Baru tahu Ada Nek Seksa Kubur Sekarang Saya mengatakan Ada Atau tidak Suruh Membuktikan Ya enggak Bisa Tapi Ditunggu aja Nanti akan Sampai Nah Sekarang tinggal Percaya Tidak Baru hadis-hadis Nabi Banyak yang Menerangkan Adanya Seksa Kubur Sudah Hadis Nabi Orang yang Amalnya Jelek Memang Belum ada Neraka Masuk neraka Masuk surga Sekarang itu Belum ada Tapi Orang yang Amalnya Jelek Belum masuk Neraka Ya Tapi Setiap hari Kuburnya itu Dapat Hembusan Panas Dari Api neraka Jadi Kebun Seolah-olah Kuburnya itu Gandeng Dikempel Dihubungkan Dengan Neraka Nah neraka itu Tiap hari Menghembus Panasnya itu Ke kubur itu Belum masuk Neraka Tapi sudah Perasakan Seksa Hembusan Napas Apa Hembusan Panas Api neraka Uapnya itu Masuk ke situ Ada lagi Seksa Kubur Jadi Nanti Seperti Gambarannya Nabi itu Seperti Telur Yang Dihimpit Dua Batu Gunung Seksa Kubur itu Telur Seperti Dua Batu Gunung Menghimpit Telur Tadi Itu manusia Nah itulah Seksa Kubur Antara lain Seperti itu Nah Rapercaya Ya sudah Gak apa-apa Rasa Ngeyel Tunggunan Baik Ada Semuanya Itu kan ada Dalilnya Kita Gak boleh Mempercayai Yang tanpa Dalil Semuanya Ada Dalilnya Kemudian Masalah Sholat Di depan Tadi Semua Nekwi Orangnya Orang Ngaji Enggak Bukan Orang Ngaji Ketemu Di Masjid Aja Ya Ya Karena Itu Orang Ngeti Agama Dasar Dasar Agamanya Ngeti Dasar Yang Mekah Umar Mula Maren Mama Dia Sudah Pernah Umrah Sudah Pernah Haji Eh Dila Ketemusannya Jajar Orang Sholat Orang Sedakep Mungkin Pulang Nanti Tidak Sedakep Sholat Orang Neng Mekah Yokeh Neng Masjid Haram Masjid Haram Orang Tidak Sedakep Sholat Itu Banyak Nah Tadi Bawa Kau Mekah 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 Ida Ida Sajadah Wintuk Rapopok Nah Itulah Jangan Dianggap Mekah Itu Sampuh Disana Disamping Itu Ada Tarang Hadis Melangkan Ya Kamu Negurnya Sudah Saan Dikata Tegur Tegur Dicegah 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 Orang Dalam Dipukul Tidak Salah Karena Itu Setan Kata Nabi Begitu Nah Orang Yang Ngaji Ngerti Orang Ngaji Orang Nabi 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 Ba'inaba falyukotilhu Ba'inaba falyukotilhu Bunuhlah dia Ba'inaba huwa syaiton Hadis riwayat muslim Dari Abu Syaid Al-Hudri Dia berkata Saya mendengar Rasulullah SAW bersabda Apabila seseorang di antara kalian Sholat dengan menghadap sutroh Sutroh itu batas Yang membatasi dari orang-orang yang lewat di depannya Maka jika ada seorang yang akan lewat di depannya Mendalah ia tahan Dicegah pada dadanya Dan jika orang itu nekat Mendalah ia lawan Karena sesungguhnya Ia itu adalah setan Hadis riwayat muslim Jus 1 alaman 362 nomor 259 Kalau lewat Cegah dengan tangan Nekat pukul Ini yang orang ngerti Bawa pukul malah Salah kok ngantem uang Ini bukan ngantem uang Ngantem setan gitu Nah itulah Karena tidak ngerti Ya sudah Dasarnya Nenggedir lewati Raya itu Oleh Mekah Ngita-ngita saja Dawe rapopo Yeah you do that Yeah you do that linear